Intro Mau saya tegaskan disini bahwa Mbak Vicky tidak punya kontrak kerja atau kontrak endorse dengan First Travel Ataupun dengan pihak Anissa Arsiguan Dan Mbak Vicky juga tidak memungut biaya pembayaran atas yang dia lakukan untuk membantu mempromosikan pada saat itu di akun media sosialnya Jadi kalau disebut endorse sebenarnya juga bukan endorse ya karena gak ada kontrak kerja seperti yang lain-lainnya Terus Mbak Vicky juga tidak mengetahui sumber dana First Travel untuk membayar para artis atau membayar biaya endorse para artis Jadi dia sama sekali tidak mengetahui struktur, pola, sistem dalam perusahaan First Travel Tidak tahu sama sekali Jadi pure karena kenal waktu di acara New York Fashion Week Dan dari sana jadi pertemanan, jadi minta tolong, jadi sekaligus Betulnya saya salah satu, mungkin bisa dibilang, politis yang jarang menerima endorse Kenapa? Saya gak tega ada orangnya Jadi kadang kalau misalnya ada orang-orang yang usaha minta tolong ya udah lah, atau nanti karma baik ini akan terjadi suatu lain-lain Pada saat itu pikiran saya hanya seperti itu Saya mau ibadah, oh ya udah, memang saya tidak lalu ibadah, minta tolong berusuh kan ya boleh Dan saya kenal menjadi jamaat reguler pada saat itu memang Memang ada beberapa komplain dari jamaat lain dan disampaikan bersayang Mungkin pada keberadaan pertama mereka berpikir saya benar-benar sadar Karena saya sama, seperti yang saya ingin dengan pelakuan yang sama, kendaraan yang sama Bahkan saya gotong-gotong kopar juga sendiri waktu itu